Intro Mengenai program keluarga berencana atau KB gratis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menanggapi bahwa untuk program KB gratis di tahun 2021 ini cuma dapat diadakan di satu kecamatan saja yaitu kecamatan Pinangbelapis mengingat keadaan masih pandemi COVID-19 biasanya sebelum adanya COVID-19 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sendiri mengadakan di tiga kecamatan untuk program KB gratis di Kabupaten Lebong untuk batas itu sendiri tidak dibatasi semua dilayani dari kontrasepsi mulai dari pil, suntik, kondom, IUD atau intrauterine device, KB implant untuk jadwal anggaran itu sendiri akan berjalan di bulan Mei 2021 cuma pelayanan untuk ini untuk di puskesmas-puskesmas tetap dilayani juga KB gratis karena kan puskesmas itu kan ini alat kontrasepsinya kan dari kita dari sini di apa disini disimusikan dari dekat KB ke gudang kita terus kita distribusikan ke puskesmas Kepala Bidang KB berharap setelah diselenggarakannya program KB gratis ini dapat menunda angka kelahiran dan dalam program KB gratis ini juga dapat mempermudah masyarakat dalam 1. menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serping 2. menurunkan angka kematian internal serta peningkatan IPM 3. menghindari kehamilan yang tidak diinginkan 4. dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak 5. mencegah penularan penyakit berbahaya dan 6. lebih menjamin tubuh kembang bayi dan anak misalnya kita sampai 3 kecamatan jadi dipokuskan di mana di puskesmas itu jadi kita melalui penyuluh lapangan kita mengundang kita hubungi juga pihak puskesmas pihak ini apa dari desa juga kita kita beritahu Pak Kadesnya jadi Pak Kades itu memberitahu lewat misalnya lewat selat Jumat atau lewat pertemuan-pertemuan jadi bisa banyak dari tubuhi Widya Susanti Lebung TV Melapur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!